Halo sahabat semua, dimanapun anda berada, dari dunia nyata maupun BWI, selamat datang di channel tutorial dan di video kali ini teman-teman, aneh mau ngebagi tutorial itu cara membesarkan volume speaker HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix Infinix yang lainnya tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, baik kamu yang baru berhubung di channel tutorial jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial dan ini dia cara membesarkan volume HP Infinix bagi sahabat untuk cara membesarkan suara speaker HP Infinix, langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya teman-teman nah teman-teman, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian langkah selanjutnya kita pilih menu suara dan getaran teman-teman ya, kita masuk ke menu suara dan getaran teman-teman jika sudah nampil menu seperti ini teman-teman, kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman ya kita scroll ke bawah yang paling bawah dan disini ada menu penguat suara teman-teman ya kita klik yang ini ya teman-teman ya, penguat suara nah teman-teman, jika sudah nampil menu seperti ini, disini ada menu penguat volume suara untuk speaker HP Infinix kamu teman-teman kemudian kita aktifkan aja yang ini ya teman-teman ya, untuk menguatkan suara speaker HP Infinix kamu nah jika sudah aktif, kemudian langkah yang kedua atau langkah yang selanjutnya kemudian kita masuk ke suara DTS teman-teman ya nah sahabat, jika sudah nampil menu seperti ini, kemudian kita aktifkan aja suara DTSnya teman-teman ya nah teman-teman, jika sudah aktif, kemudian langkah selanjutnya kita aktifkan equalizer-nya teman-teman nah teman-teman, jika sudah disetting seperti ini, maka saya otomatis HP Infinix kamu suara speaker HP Infinix kamu akan besar teman-teman nah teman-teman, itu dia cara membesarkan suara speaker di HP Infinix teman-teman ya bagi teman-teman yang masih kebingungan, kamu bisa berkomentar di bawah video ini dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya